Hai ham jadi video kali ini gue akan ngebahas tentang anime classroom of the elit season kedua ya kan jujur gue enggak udah lama juga enggak bahas anime ini karena banyak sekali dari kalian yang protes ya bahwas anime itu terus lubang ya kan tapi disini jujur ada berita penting katanya ya gue juga diberitahu oleh salah satu akun YouTube yang bernama anime news yang dimana dia tuh menyatakan jika classroom of the elite ini akan diumumkan di tahun 2022 atau dikomprimasi kalian bisa lihat videonya di sini ya kan nah disini gue akan mengklarifikasi apakah itu benar atau enggak karena takutnya banyak sekali dari kalian yang nonton terus percaya ya terhadap eh video yang dia berikan gitu nah di tahun 2022 katanya anime classroom of the elite ini akan dikomprimasi season kedua menurut gue ya enggak tahu juga sih tapi jujur ini pendapat pribadi gue aja karena seperti yang gue bilang semua orang punya pendapatnya masing-masing oke pendapat gue ini enggak benar karena ya sistem kedua tuh udah enggak memungkinkan kalau lu tahu anime dari Indofrank nah sebelas-dua belas lah kayak anime itu ya kan tidak memungkinkan untuk sistem kedua karena apa disini gue akan jelaskan sedetail-detailnya sesingkat-singkat mungkin oke karena anime kelas classroom of the elite ini menyimpang dari regnovelnya pertama kelas ayano koji ini kalau di anime berisikan 20 orang namun jika kita lihat di legnovel kalau si ayano koji ini berisikan 40 orang jadi kita nggak tahu dong 20 orang lainnya itu siapa dan itu menurut gue sangat penting untuk kita ketahui namun sayangnya itu berbeda di dari animenya kalau misalkan sama seru gitu asli terus yang kedua berbeda dari heroine heroine dari anime itu kita bisa bilang si horikita yang dimana horikita ini lebih dekat dengan si ayano koji di animenya namun jika kita kita lihat di legnovel si ayano koji ini malah dekat dengan sikei nah si ayano koji pun nanti akan berpacaran dengan sikei namun di animenya kita bisa lihat sikei dengan si ayano koji ini tidak terlalu dekat dan lagi pula gua itu kesel gitu apa urusannya bang itu kesel bang gitu emang kesel lu bayangin anime sebagus ini menyimpang dari legnovelnya coba padahal ya menurut gue ini tuh nggak ada masalah dengan legnovelnya dan juga penggemar Jepang tuh memboykot anime ini karena penggemar Jepang tuh udah kayak suka ke anime ini namun pas mereka lihat legnovel mereka tuh kayak lah kok ini beda gitu ya kan jadi mereka tuh kecewa lah terhadap produksi anime ini dan kondokawa pun secara terbuka bilang kalau misalkan anime ini udah gak akan ada season kedua coi gitu kan tapi untuk remix kita masih mengharapkan karena manga dari anime classroom of the elite ini akan dibuat dibuat cowok manga dibuat ya kan keren jadi nanti kalian bisa lihat manganya dan perlu diingat manganya ini langsung diadaptasi ke classroom of the elite 2 ini ini bukan season kedua gue perlu jelaskan yang dimana ini adalah siaya menceritakan tentang si Ayanokoji pas kelas 2 seharusnya kalau misalkan dimangat tuh seharusnya menurut gue ya seharusnya tuh dimulai pas si Ayanokoji kelas 1 dulu tapi ini langsung ke kelas 2 mungkin aja akan di remix mungkin atau akan disamakan dengan animenya dan akan membuat anime atau remix menurut gue nih ya dan gimana menurut kalian tentang manga nanti dan kemungkinan nih mungkin aja yang di upload oleh video si anime next ini tentang manga ya bukan tentang season kedua dan kalau misalkan memang bener tentang manga berarti manga dari anime classroom of the elite ini akan diumumkan tahun 2022 well menarik sih nanti gue akan langsung ongoing gue langsung maraton manga ya kan karena jujur ini adalah salah satu anime yang pertama kali gue tonton dan juga gue tuh langsung kayak anjir karakternya gue banget gitu ya kan enggak lah gue bukan yang gue banget gue banget ya lu bayangin aja Ayanokoji dalam segala hal gitu dalam segala pelajaran mendapatkan 50 nilainya dan itu disengaja coy kayak dia tuh udah tahu jawabannya gitu ya kan kalau ada di dunia nyata keren sih gitu ya kan nah gimana menurut kalian apakah manganya akan seru atau enggak silahkan komen di bawah nah terimakasih juga telah menonton sampai habis jangan like comment dan subscribe see you next video selamat menikmati